Imam Asyari baca Quran, menjumpai, menemukan sifat-sifatnya Allah Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada, sekarang saya tanya, Allah ada enggak, mana jalannya, Quran enggak ada itu, coba baru tahu kan, baru dengar kan, pengajinya cuma mau kenakir terus, Nah, menurut Imam Asyari bagaimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada, yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada, bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, Atau kita menggunakan lapal tidak ada, karena ada yang ada, maka yang ada, hanyalah yang ada, pasti enggak paham? Anak, apa artinya? Aku Anta, engkau Hua, dia Silahkan dipakai, sekarang dipakai Ana Said, Ana Khalid, Ana Hasan, Ana Abu Bakat, silahkan Ana Fatimah, Ana Halimah, dipakai silahkan Tapi itu, tidak selama-lamanya, nanti mati semua, mati semua enggak? Tidak ada, aku bagus, aku madin, enggak ada, aku kholid, aku Said, enggak ada Tinggal aku satu La ilaha illa ana fa'budni Tidak Tuhan kecuali anak Ini Quran ini nih, tidak ada Tuhan kecuali aku Tidak ada, aku, bukan aku bagus, bukan aku madin, bukan aku kholid, bukan aku ini, bukan, aku al Berarti La wujudha illa anak Tidak ada yang ada kecuali Aku Anta, kamu kholid, kamu bakar, kamu suroso, kamu solikin, kamu sukardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian Mati semua Tinggal engkau satu yang enggak mati La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Tidak Tuhan kecuali engkau Bukan engkau badinah, bukan engkau kholid, bukan engkau hasan Engkau siapa? Itu artinya La wujudha illa anta Tidak ada yang ada kecuali engkau Begitu pula huwa Dia kholid, dia solikin, dia Dia seapalah, dia hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia halimah Mati semua Tinggal dia, satu yang enggak mati La ilaha illa huwal hayul qoyum Tidak ada Tuhan kecuali huwa Dia Artinya La wujudha illa huwa Tidak ada yang ada kecuali dia Dia siapa? Ayo Berarti yang ada cuma Algo itu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat Nih, kalau enggak Imam Ash'ari, enggak tahu kita Bahwa itu Allah sifat wujud Kalau hanya Quran saja, enggak tahu Tahunya cuma Sami'un, basirun, alimun, khudirun Sama apa lagi Azizun, hufu, rahim Dengan ikuti Imam Ash'ari Kita tahu bahwa Allah punya sifat Sifat ada Adanya Allah dibuktikan dengan Empat bentuk dalil Yang pertama Dalil fitrah Iaitu Asal penciptaan manusia Sejak lahir Telah beriman kepada Allah Inilah jamaah sekalian Aslinya manusia Dalam hadith Abu Huraira Yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang anak pun Kecuali lahir di atas fitrah Maka kedua orang tuanya lah Yang menjadikan dia Yahudi Atau Nasrani Atau Majusi Nabi Muhammad SAW Tidak mengatakan Kedua orang tuanya Yang menjadikan dia Muslim Atau Mu'min Kenapa? Karena dia sudah Muslim Karena dia sudah Mu'min Jadi Ini adalah dalil Setiap anak Lahir sebagai Muslim Tapi kenapa kemudian dia tersesat? Karena setan Dan dalam hadith ini Bisa jadi Setan itu adalah orang tuanya sendiri Yang menyesatkan dia Dan dalam hadith riwayat Muslim Dalam hadith Qudsi Nabi SAW mengatakan Allah Azzawajalla berfirman Inni khalaqatu ibadi Hunafa'a kullahum Wa innahum atathum syayatin Wajitalathum andinihim Sesungguhnya Aku ciptakan semua hambaku Dalam keadaan hunafa'a Berpaling dari kesyirikan Berpaling dari semua peribadahan Kepada selain Allah Dan menyembahannya kepada Allah Itu makna hunafa'a Kata Allah dalam hadith Qudsi Aku ciptakan semua hamba-hambaku hunafa'a Walaupun orang tuanya kafir Dia lahir dari keluarga Nasrani Ketika anak itu lahir Ketika anak itu lahir Dia dalam keadaan hanif Dalam keadaan beriman kepada Allah Tapi kemudian kata Allah Setan mendatangi mereka Dan menyesatkan mereka dari agama Baik Jadi jemaah sekalian Ini bentuk dalil yang pertama Yang menunjukkan adanya Allah Fitrah manusia Yang kedua Dalil akal sehat Maka orang yang punya akal sehat Pasti dia mengimani adanya Allah Kalau dia berpikir dengan akal sehat Sebagai contoh Ketika dia melihat Berbagai ciptaan Allah di muka bumi ini Langit dan bumi Dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya Maka akal sehat Pasti mengimani Langit dan bumi ini Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri Karena dia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada Maka pasti ada yang menciptakannya Andai ada orang mengatakan kepada kita Masjid ini dulunya gak ada Tiba-tiba saja muncul Maka kita katakan gak masuk akal Apalagi langit dan bumi Dan segenap makhluk yang ada di dalamnya Matahari, bulan, dan bintang Berbagai macam tanaman Berbagai macam hewan-hewan Itu gak mungkin Ada dengan sendirinya Tanpa ada yang menciptakan Pastilah Ada sang pencipta yang menciptakannya Dan Allah Tabarakawa ta'ala Juga mengajak manusia berfikir Menggunakan akal sehat ini Dengan mengajak manusia Memikirkan Penciptaan makhluk Penciptaan hamba Di antaranya dalam surat At-Tur Ayat ke-35 Kata Allah Apakah mereka tercipta Tanpa ada yang menciptakan Ataukah mereka yang menciptakan Diri mereka sendiri Ini ajakan Allah untuk berfikir Tidak mungkin Makhluk itu ada Tanpa ada pencipta Dan lebih tidak mungkin lagi Mereka bisa menciptakan dirinya sendiri Sebab sebelumnya Dia adalah sesuatu Yang tidak ada Apakah mereka yang menciptakan Langit dan bumi Bahkan mereka tidak yakin Apakah mereka yang memiliki Perbendaharaan Rabmu Ataukah mereka yang mengaturnya Surat At-Tur Ayat 35 sampai 37 Jadi jemaah sekalian Ini ayat-ayat Untuk mengajak kita berfikir Akan adanya Sang pencipta Maka Sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im Radiyallahu anhu Ketika beliau mendengarkan Ayat ini Dan saat itu Beliau masih kafir Apa kata beliau Kada qalbi ayyatir Wadhalika awalu ma waqaral iman Fi qalbi Hampir-hampir Hatiku terbang Maksudnya Beliau Tidak bisa menguasai perasaannya Dan itulah awal Bersemayamnya iman Di dalam hatiku Jadi ketika Mereka diajak berfikir Maka mereka pun Tergugah keimanannya Baik Jadi ini dalil yang ke Dalil akal sehat Kemudian yang ketiga Dalil panca indrah Dalil yang menunjukkan Adanya Allah Adalah dalil panca indrah Dalil panca indrah Yang membuktikan adanya Allah Dari dua sisi Yang pertama adalah Kita bisa mendengarkan Dan menyaksikan Bahkan merasakan sendiri Adanya pengabulan doa Baik kita berdoa Atau sahabat kita berdoa Orang lain berdoa Kita saksikan Kita dengarkan Doanya dikabulkan Maka itu adalah dalil panca indrah Allah mengabulkan doa Kita berdoa kepadanya Dan dia mengabulkan doa-doa kita Ini sisi yang pertama Kemudian sisi yang kedua Kita mendengarkan Dan juga masih ada yang bisa kita saksikan Mu'jizat para nabi Dan karamah para wali Yaitu para nabi Diberikan mu'jizat Yang luar biasa Di luar batas kewajaran manusia Maka tidak mungkin Itu kemampuan dia Itu pasti datang dari Allah Rasulullah s.a.w Membelah bulan menjadi dua Subhanallah Itu gak mungkin Manusia manapun Walaupun manusia seluruhnya Bersatu Dengan teknologi yang paling modern sekalipun Mereka tidak akan bisa membelah bulan Gak mungkin jemaah sekalian Kalau itu bukan Allah yang melakukannya Kemudian Laut terbelah Menjadi jalan yang Bisa dilalui manusia Setelah mereka lewat Orang-orang yang mengejar mereka Tenggelam Allah tutup lagi Lautan tersebut Yaitu mu'jizat nabi Musa a.s. Itu gak mungkin Nabi Musa bisa melakukannya Kalau bukan Allah yang melakukan Demikian pula Al-Quranul Karim Yang sampai hari ini Masih kita lihat Sampai hari ini Allah menantang Datangkan Satu surat saja Yang semisal dengan Al-Quran Tidak ada satupun makhluk Yang bisa mendatangkan Satu surat saja Yang semisal dengan Al-Quran Gak ada Gak mungkin Al-Quran itu Ucapan manusia Pasti ucapan Allah Buktinya apa? Tidak ada sampai hari ini Satupun yang bisa membuat Satu surat semisal Al-Quran Atau satu ayat saja Akan adanya Allah Kemudian yang keempat Dalil syari'i Apakah syariat Untuk umat-umat terdahulu Atau syariat untuk kita Yaitu Al-Quran dan Sunnah Semua mengajarkan Akan adanya Allah Dan dialah yang wajib Disembah Serta melarang kita Menyembah kepada selainnya Ini sudah jelas Tidak perlu diperinci lagi Seluruh para nabi Dan semua syariat Yang diturunkan kepada mereka Mengajarkan adanya Allah Dan mengajarkan Kewajiban menyembahnya Serta melarang kita Menyembah kepada selainnya Di antaranya Di surat An-Nahl Ayat ke-36 Allah mengabarkan Dan sungguh Kami telah mengutus Pada setiap umat itu Seorang Rasul Setiap Rasul menyerukan Wahai kaumku Sembahlah Allah Dan jauhilah taugut Semua yang disembah Selain Allah Inilah jemaah sekalian Empat bentuk dalil Yang menunjukkan Adanya Allah Assalamualaikum